Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur ukuran sedang, pakai yang suhu ruang Lalu 100 gram gula pasir atau ini setara dengan 7 sendok makan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM 1.4 sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan vanila bubuk 125 gram tepung terigu protein rendah atau setara dengan 12 sendok makan 15 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan munjung 15 gram tepung maizena atau ini setara dengan 1 sendok makan munjung 1.4 sendok teh garam Ini kita ayak dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer Kita mixer sampai adonainnya mengembang, kental dan berjejak Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, lalu naikkan secara bertahap sampai ke kecepatan maksimal Untuk mixernya ini, aku pakai professional hand mixer dari Idealife yang memiliki 5 kecepatan berbeda dan fungsi turbo Terbuat dari bahan stainless steel, overheat protection melindungi dari panas, dayanya hanya 300 Watt, serta nyaman di tangan saat digunakan Kira-kira seperti ini tekstur adonainya, ini sudah mengembang, kental dan berjejak Tandanya berjejak, bila kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Ini kita matikan dulu mixernya Lanjut kita masukkan 135 gram margarin yang sudah dilelehkan Ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur rata saja Mixer sampai adonainya tercampur dengan rata, tidak perlu terlalu lama ya, cukup asal rata Ini aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata, tidak ada bahan yang mengendap di lapisan paling bawah Bisa gunakan teknik aduk balik seperti ini Selanjutnya, mau aku ambil sebagian adonainya Ini kita ambil secukupnya saja karena hanya untuk motif Lalu tambahkan dengan pasta coklat, ini kita aduk rata Dan ini siap untuk kita gunakan Siapkan loyang tulban, disini aku pakai yang ukurannya 22 cm Ini sudah aku oles dengan karlo Kemudian tuang sebagian adonan putihnya Lalu timpa dengan sebagian adonan coklatnya Tuang lagi sebagian adonan putihnya Kemudian ini ditimpa lagi dengan adonan coklatnya Terakhir, sisa tuang adonan putihnya Atau juga bisa dituang adonan sesuai dengan selera teman-temannya Hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terpelangkap Kemudian ini aku mau bentuk motif secara acak dengan tusuk sate seperti ini Karena masih ada sisa sedikit adonan coklatnya Ini aku mau bentuk juga motif di atasnya Bentuk motif sesuai dengan selera Nah ini sudah siap untuk kita panggang Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit Kemudian masukkan adonannya Panggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang Untuk oven yang aku pakai ini Giant Profesional Oven dari Idealife Dengan kapasitas 30 liter Api atas bawah bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Serta memiliki diamond cavity yang membuat suhu panas merata Nah kalau sudah matang kita keluarkan bolunya dari oven Langsung saja keluarkan bolu dari loyang Tunggu bolunya dingin baru potong-potong sesuai selera dan kebutuhan Untuk ide jualan bisa dikemas dengan plastik OPP seperti ini ya Dan ini dia bolu jadulnya sudah jadi Teksturnya lembut, empuk dan tidak membuat serat saat dimakan Beneran ini tuh enak banget Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur yang suhu ruang Kemudian tambahkan dengan 170 gram gula pasir Atau setara dengan 11 sendok makan Masukkan juga 1 sendok teh pasta vanila Boleh diganti dengan vanila bubuk Lalu 1 sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP Bisa juga diganti TPM atau ovalet Dan tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Semua bahan ini selanjutnya akan kita mixer Mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai tercampur rata Baru naikkan kecepatannya secara bertahap sampai kekecepatan maksimal Kita mixer sampai adonannya mengembang, kental dan berjejak Untuk mengocoknya ini aku pakai mixer dari Idealife Memiliki 5 kecepatan berbeda dan fungsi turbo Serta pegangan yang nyaman saat digunakan Sehingga sangat cocok untuk ibu-ibu yang suka bikin kue Nah, kira-kira seperti ini cukup Ini sudah mengembang dan berjejak Tendanya berjejak kalau kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Matikan dulu mixernya Lalu masukkan 200 gram tepung terigu Atau setara dengan 20 sendok makan Ini akan kita ayak dulu Supaya tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian 20 gram susu bubuk Ini juga aku ayak terlebih dahulu Lanjut akan kita mixer lagi Ini aku campurkan dulu seperti ini Supaya tepungnya tidak berterbangan Mixer dengan kecepatan rendah saja Sampai semua tercampur rata Kalau sudah tercampur dengan rata Tambahkan dengan 35 gram kental manis Ini setara dengan 1 saset ya Kocek sebentar saja sampai tercampur rata Kemudian aku ambil sedikit adonanya Ini nantinya aku buat motif Kemudian sisikan Lanjut masukkan 180 ml minyak goreng Masukkan secara bertahap Sambil kita mixer adonanya Ini kita mixer sampai tercampur rata Kita tidak perlu terlalu lama ya Cukup asal tercampur rata Terima kasih telah menonton! Dan ini aku lanjut aduk menggunakan spatula Hal ini untuk memastikan semua bahan tercampur dengan rata Tidak ada minyak atau bahan lainnya yang mengendap di lapisan paling bawah Kalau sudah tercampur rata Aku juga mau ambil sebagian adonannya Ini aku mau ambil buat corak bolunya Aku tambahkan sedikit dengan pasta coklat Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini kita sisihkan Untuk adonan yang lebih sedikit Kita tambahkan dengan pasta coklat Lalu aduk sampai rata Adonan ini untuk motif yang di atas polu Dan ini sudah siap untuk kita cetak Siap karlo yang tulban ukuran diameter 20 cm Ini sudah aku oles dengan karlo Kemudian tuang sebagian adonannya Lalu timpa dengan sebagian adonan corak coklatnya Tuang lagi sebagian adonan putihnya Dan timpa lagi dengan sisa adonan coklatnya Terakhir tuang sisa adonan putihnya Atau teman-teman juga bisa tuang sesuai dengan selera ya Ratakan dan bentuk corak bolunya Dengan tusuk sate seperti ini Kalau sudah tuang adonan motifnya Tuang dan bentuk motif sesuai selera Aku bentuk motif dengan tusuk sate seperti ini Dan ini sudah siap untuk kita panggang Panaskan dulu ovennya selama kurang lebih 10 menit Baru masukkan adonannya Dan panggang dengan suhu 180 derajat Api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang Bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing Setelah matang, keluarkan bolu dari oven Dan ini langsung aja aku keluarkan bolunya dari loyang Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu Baru potong-potong sesuai selera Setelah bolunya dingin Bisa langsung dipotong-potong sesuai selera dan kebutuhan Nah ini dia Bolu marmen minyaknya sudah jadi Beneran ini tuh lembut Empuk dan enak banget Langkah pertama Siapkan 140 gram ubi jalar Ini sudah direbus dan dikupas kulitnya Selanjutnya Haluskan ubi jalarnya menggunakan garbu seperti ini Lumatkan sampai halus ya Nah seperti ini cukup Lalu tambahkan dengan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan Aduk-aduk sampai margarinnya tercampur rata Kalau sudah ini kita sisikan Di wadah lain kita masukkan 5 butir telur yang suhu ruang Tambahkan dengan 150 gram gula pasir Atau setara dengan 10 sendok makan Dan masukkan juga 1 sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP Bisa diganti TPM atau ovalet Selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer Mixer dengan kecepatan rendah dulu Sampai tercampur rata Baru naikkan secara bertahap Sampai ke kecepatan maksimal Ini dimixer sampai adonannya mengembang Kental dan berjejak Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ini aku pakai hand mixer dari Idealife Yang sudah memiliki 5 kecepatan dan fungsi turbo Serta dilengkapi dengan pegangan yang nyaman saat digunakan Nah seperti ini cukup Ini sudah kental dan berjejak Tandanya berjejak Bila kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kita matikan dulu mixernya Kemudian kita masukkan 10 gram susu pupuk Dan juga 200 gram tepung terigu protein sedang Jangan lupa diayak Supaya nantinya tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut kita mixer lagi sampai tercampur rata Gunakan kecepatan rendah ya Kalau sudah Terakhir masukkan 1 sendok teh pasta vanila Dan ubi jalar yang tadi sudah kita haluskan Kita kocok lagi sampai tercampur rata Cukup sebentar aja Tidak perlu terlalu lama Dan asal rata Aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Tidak ada bahan yang mengendap di lapisan paling bawah Hal ini dilakukan supaya kuenya tidak pantat Kalau sudah kita ambil sebagian adonannya Ambil secukupnya Kemudian tambahkan dengan sedikit pasta taro Aduk-aduk sampai rata Dan ini sudah siap untuk kita cetak Siapkan loyangnya Di sini aku pakai loyang klasik Ukuran diameter 24 cm Dan ini juga sudah aku oles dengan karlo Kemudian tuang sebagian adonannya Lalu timpa dengan sebagian adonan taronya Tuang lagi adonan polosnya Dan timpa lagi dengan sisa adonan taronya Terakhir kita tuang sisa adonan polosnya Ini aku tuang secara pergantian atau selang-seling Teman-teman juga bisa tuang sesuai selera ya Ratakan dan bentuk motif dengan tusuk sate seperti ini Hentak-hentakan beberapa kali Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap Selanjutnya Ini akan kita panggang di oven yang sebelumnya Sudah aku panaskan Panggang dengan suhu 180 derajat Api atas bawah selama 50 menit Atau sampai matang Bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing Setelah polonya matang Kita keluarkan dari oven Nah ini polonya langsung aja kita keluarkan dari cetakan Kalau polonya sudah dingin Kita bisa langsung potong-potong sesuai selera Polu upi jalernya udah jadi Beneran ini tuh enak banget Teksturnya lembut, empuk dan gak seret saat dimakan Bisa buat ide jualan maupun isian snack box Pertama-tama siapkan bol atau wadahnya Lalu masukkan 6 putih telur Tambahkan dengan 165 gram gula pasir Kemudian 1 sendok teh emulsifier Ini aku pakai SP Dan tambahin juga 1 sendok teh pasta vanila Lalu sedikit pasta pandan Selanjutnya Masukkan bahan keringnya Aku pakai 165 gram tepung terigu 15 gram tepung maizena Dan 20 gram susu bubuk Untuk bahan keringnya Sebaiknya diayak dulu Supaya nantinya adonan tidak bergerindil Lalu semua bahan ini Akan kita mixer dulu dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Baru naikkan kecepatan secara bertahap Sampai ke kecepatan maksimal Kita mixer sampai adonannya Mengembang kental dan berjejak Nah kira-kira seperti ini cukup Ini sudah mengembang dan berjejak Lalu ini aku ambil Sebagian adonannya Untuk motif di atasnya Ambil secukupnya aja Lalu sisihkan Selanjutnya Masukkan 160 gram margarin Yang sudah dilelehkan Kocok sebentar Sampai tercampur rata Gunakan kecepatan paling rendah Kita lanjut aduk Menggunakan spatula Untuk memastikan Semua bahan tercampur dengan rata Tidak ada bahan yang mengendap Di lapisan paling bawah Untuk adonan motifnya Tambahkan dengan sedikit pasta coklat Aduk sampai rata Nah ini sudah siap Untuk kita cetak Siapkan loyang persegi Ukuran 20 x 20 cm Dan tingginya 7 cm Bagian bawah juga sudah aku alasin Dengan kertas roti Dan dioles karlo Untuk pinggirnya Kemudian kita tuang adonan Pandannya Hantak-hantakan adonannya sebentar Untuk mengeluarkan udara Yang terperangkap Dan terakhir Tuang adonan motifnya Untuk adonan motifnya Sudah aku pindahkan Kedalam plastik segitiga Supaya lebih mudah ya Bentuk motif Sesuai dengan selera Nah ini sudah siap Untuk kita panggang Masukkan adonan Kedalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Panggang dengan suhu 180 derajat Api atas bawah Selama 50 menit Atau sampai matang Bisa disesuaikan Dengan suhu oven Masing-masing Kalau sudah matang Kalau sudah matang Kita keluarkan bolu Dari oven Nah bolu pandannya Sudah jadi Setelah dingin Teman-teman bisa potong Sesuai dengan selera Dan kebutuhan Karena kebetulan disini Ada yang pesen Jadi aku kemas Seperti ini Beneran Ini tuh lembut Dan enak banget Aroma pandannya Juga terasa Terima kasih Udah nonton videonya Sampai selesai Sampai jumpa Di video aku selanjutnya